Waduh, gelap banget ini Iya nih Wan, gelap banget Gak ada lampu Gak keliatan apa-apa nih Bentar, bentar gue ambil lo, gue puter dulu nih Wan Set Wah Udah nih Wan, terang kan Wan Ada lampu nih, oke Selamat datang di Jeep Luck by Pionier Jeep Hari ini kita akan bahas Lampu-lampu yang ada di Pionier Jeep Bersama aku Iwan disini Dan ada aku Alvin nih guys Kita akan gini Bang Kita akan jawab-jawabin pertanyaan dari netizen Yang udah kita kumpulin nih Oke Ada beberapa pertanyaan Udah siap ya Bang? Udah siap Tapi sebelum itu Wan Kita kasih lihat dulu Wan Ini cuplikan foto-foto Foto-foto dari Barang-barang yang ready di Pionier itu apa aja? Lampu lagi Wan Oke, let's go Sub indo by broth3rmax Nah nih Bang Itu tadi koleksi-koleksi lampu yang ada di Pionier Jeep Bener banget Wan Jenisnya banyak Berarti juga banyak Itu juga yang jadi pertanyaan pertama nih Bang Dari netizen Kita coba cek Apa tuh? Apa aja jenis-jenis lampu tambahan di mobil Jeep? Merknya apa aja nih yang oke Dan yang ada di Pionier Jeep? Oke Nah jadi kalau jenis lampu tambahan itu kan Beragam sebenernya Wan Karena dia lampu universal Bisa ditempel dimana aja Tapi yang umum Kalau lampu tambahan itu ditaruh di bumper Di atas bumper ya Terus di pilar A Pilar A tuh yang samping Kiri-kanan Terus ada juga yang pilar atas Gitu Terus ada juga Wan Kita balik ke sisi bawahnya lagi deh Ke bawah dulu deh Itu ada rock light Itu sama tuh loh Itu lampu tambahan juga Terus di atas roof rack juga bisa Dikasih lampu tambahan Atau di bagian belakang Itu juga bisa Wan Ada breaknya sendiri Apalagi yang di tengah tuh Di lampu ban Lampu Cobra Itu kita bisa bilang tuh Namanya lampu tambahan juga Edisional Nah kalau merek-mereknya apa aja Ini di depan kita nih Udah ada 3 merek Wan Yang bisa jadi pilihan Yang bisa jadi pilihan Para ini nih Jeepers nih Sahabat Jeep nih Atau sebenernya ini universal sih Bisa ditempel dimana aja Wan Mau di motor bisa Harry Davidson bisa Motor-motor sport juga bisa Pake lampu ini kan Karena dia sifatnya disional Ini ada bahan design Terus ada Casey highlights Ada juga Ini rigid Terus kalau di belakang kita Ini ada lampu Ini gak terlalu keliatan Ada J-W speaker disini Wan J-W speaker juga Bisa jadi lampu tambahan juga Kita juga ada IPF ya memang Ya IPF Bia juga kita ada IPF Bia ada semua Oke Kita coba lanjut ke Pertanyaan nomor kedua ya Oke Sud Seberapa terang lampu ini Kalau dibanding dengan Lampu mobil biasa nih Ini pertanyaan kayaknya cukup umum nih Karena kan Kalau kita ada penambahan Upgrade Pasti kita harus tahu dong Nilai tambahnya kan Editingnya Makanya kalau dibandingin Sampai lampu biasa Itu gimana permandingannya Oke Kalau di lampu biasa Itu kurang lebih Dia Lumesa di 2000-an sih Wan Lampu halogen biasa itu ya Mobil Headlamp Headlamp yang udah LED gitu ya Tapi kalau misalkan yang masih halogen Yang gak seberapa paling Wan Oke Itu terangnya Nah terus Kalau mau ditambahin lampu ini Itu pasti Lebih terang Wan Lumensnya lebih nambah Paling kecil itu emang dia 900 lumens Itu lampu rigid Radiance Tipenya yang pot Oke Pot itu ya Sebenernya buat GKN aja sih Wan Maksudnya buat edisional Tapi kalau secara fungsi Kalian mau lebih Di worth it lagi Buat ngeluarin budget gitu Itu bisa pakai lampu Badisan yang kayak gini Wan Oke Atau rigid Yang tipe kayak gini D-series Atau yang Casey Flexera 3 Karena dia diantara ini Lumensnya itu gak jauh-jauh Mereka tuh 4000-an semua Oke Maksudnya hampir dua kali lipat Lampu biasa ya 2000-4000 ya Dan dia punya distance lampu cahaya tuh Dia tuh optimal di sekitar 75 meter Walaupun kalau secara tertulis Emang di website-nya tuh tulis sampai ratusan meter Wan Karena mereka kan biasanya main di gurun Yang dimana gak terhalang sama spot-spot tertentu kan Nah kalau di Indonesia kita banyak mentok 50 meter mentok 50 meter mentok Paling mentok Ya bisa sampai di tol doang paling kan Tol Jawa tuh jauh-jauh tuh 75 meter itu menurut saya titik yang optimal banget Gitu Jadi ya ini nih Bisa jadi Lampu tambahan dan worth it banget Oke Kita udah mulai agak ke teknis dikit nih Bang Boleh-boleh Ini juga berkaitan nih Sama pertanyaan ketiga dari Netizen Lampu yang kayak gimana ya Harus dibeli kalau kita off-road Apakah beda lampunya untuk off-road di hutan Atau padang rumput Padang pasir luas Cukup detail dan teknis nih pertanyaannya nih Iya-iya Dan kalau buat jawabannya juga Sebenernya variatif Wan Oke Gitu ya Karena kan kalau dilihat dari medannya sendiri ya Kalau tadi dia bilang di hutan Otomatis tuh banyak pohon-pohon Wan Plus Padang rumput Berarti kan cuma rumput aja nih ya Jatuhnya ya Atau padang pasir Kayak gitu Wah berarti ini Butuh lampu yang menurut gue tuh Harus dicocokin sama kebutuhannya Wan Contoh paling gampang Hutan lah Hutan kan di Indonesia nih Banyak banget kan Apalagi kalau kayak acara IOF-IOX itu kan Di orang pada nerobos-nerobos Bela-bela gunung tuh Wan Belah hutan Belah gunung itu banyak banget Dan buat pilihan lampunya Wan Yang paling gue rekomendasiin tuh Lampu pilar A sama lampu pilar yang atas Oke Gitu ya Terus kalau untuk kebutuhan lampunya Kalau lightbar 50 inch Itu kalian tinggal pilih aja tuh guys Cahayanya Mau yang putih atau yang amber Atau yang mau di mix Putih sama amber Amber juga ada Berusaha itu? Ada Itu dari bahan desain Jadi kalian bisa dapet 50 inch lightbar Dimana kiri kanan tuh dia amber Kalau tengahnya dia tetep ada lampu clearnya Mau dijalain barengan juga itu bisa Dan ya itu menurut gue worth it lah Terus contoh kalau misalkan di padang rumput gitu ya Itu kan jarang banget ada obstacle di bagian atas kan Jadi gue rasa kalau kalian mau taro yang 50 inch Itu bener-bener bagus banget Itu maksudnya udah sesuai sama peruntukannya ya Kalau di hutan kan sebenernya kombinasi aja Lu mau pake yang atas boleh Lu mau pake yang pilar juga boleh Cuman kalau yang khusus kayak di padang rumput Di padang rumput dulu deh Ya bagian atas dong pastinya Kalau lu taro di bagian bawah Lampu gak tembus wan Bener sih Gitu kan Secara logikan mobil udah lift kit pasti dong Rumput ya masa sampai atas mobil sih Jadi jarang banget gitu kan kita temuin kan Nah makanya tuh 50 inch itu udah worth it banget buat dipake Dan kalau padang pasir luas Ya lu harus cari yang kombinasi Karena kalau di padang pasir luas Pasti secara mata tuh Secara visual Itu bakalan gelap banget Kiri kanannya Makanya perlu tuh tambahan dua tuh wan Di atas sama di bagian pilar A Jadi biar dia dapet spot tengah Tapi kiri kanan dia juga lebar Dan balik lagi kalau ditanya mau merek apa Ya tinggal sesuai selera aja Dan pastinya sesuai budget Karena kita lengkap nih wan Ya ada bahaya desain Ada case Ada rigid Ada joule speaker Itu tinggal dipilih-pilih aja sih Yang pasti kalau sesuai peruntukan Kayak gitu Dari gue Dan kita juga udah jadi dealer internasional ya Bener Jadi kalau untuk itu aman lah Dipasti Dipasti original Dan pasti aman Barangnya asli Oke ini masih ada kaitan nih bang Sama off-road Oke Pertanyaan nomor empat nih Kalau kita off-road Terus kena hujan Atau kena benturan pohon atau batu lah Oke Itu lampu-lampunya kuat gak nih Buat lahan-lahan itu semua tuh Oke berarti kita ini ngebahas Yang namanya Kalau dari lampu tuh wan Dia punya sertifikasi wan Yang paling umum itu Sertifikasi kita sebut yang namanya IP Ingress Protection Dimana tuh IP-IP tuh ada nilainya wan Ada IP63 Sampai sekarang tuh IP69 Yang paling update Oke Jadi ini kalau lampu di depan kita Contoh ya Sebagai contoh aja Ini dia tuh IP67an Dia masih waterproof Tetap Oke Tapi ada tingkat kedalaman Dimana dia gak bisa direndam lama-lama Oke itu biasanya sekitar 3 meter gak sih Kalau gak salah ya Kurang lebih lah Terus kalau yang ini IP68 68 Sama lah ya Sama kayak iPhone sekarang nih Udah IP68 juga kan Terus yang ini dia udah IP69 Dia lebih update lagi wan Sebenernya sama-sama udah waterproof Udah anti dust juga pastinya Jadi gak usah khawatir sih Kalau misalkan dia Kena lumpur Didendam-rendam gitu Itu masih aman wan Selama ya dia Mobil ke jebak ke lumpur tuh Berapa lama gitu Kalau seharian Ya agak worry juga Walaupun sebenarnya Semua sil-silnya Pasti dijamin kuat Dan pastinya awet wan Oke Gitu Terus ada satu lagi wan Sertifikasi penting dari sebuah lampu Itu namanya Ika rating Oke Itu IP sekarang Ika ya Bener Oke Kalau Ika rating ini Dia ada nilain juga wan Satu sampai sepuluh kan Nah Kebetulan Di depan kita ini ada bahadisan Yang udah sertifikasi Ika sepuluh komplain Wow Jadi itu sebuah tes Dimana Ketahanan dari sebuah lampu Secara visual Atau secara mekanik wan Jadi misalkan Lu pukul-pukul Lu lempar Lu banting dari kejatuhan berapa Lu tembak juga Nah Itu bakalan Aman wan Dan ini ada videonya Nanti boleh ditampilin Cuplikan dimana Si bahadisan ini Ditarik-tarik Digeret Pakai Mobil gitu Dan dia masih tetap Nyala Jadi secara visual Untuk besi-besinya Mungkin lecet wan Pasti sih Bukan mungkin Pasti lecet Lensa pecah Oke lah Tapi secara komponen Dia masih tetap berfungsi Dengan sangat baik Dia nyala Gitu wan Itu keunggulan dari bahadisan Tahan banting Tahan air ya Benar Jadi itu Menurut gue itu Dua sertifikasi yang Kalau kalian mau beli lampu tambahan Kalian harus perhatiin itu Selain dari Lumens ya Lumens perlulah Lu cari lampu Mau terang Mau gak terang banget Mau kuning Mau putih Itu kan dari Lumens juga Tapi di luar itu Harus perhatiin yang namanya IP Sama Ika Compliance itu Ika Rating Oke Oke jadi ini lampu udah terang Tahan banting Tahan air Benar Keren banget sih Berapa lama lampu-lampu ini bisa awet Dan gimana cara ngerawatnya supaya gak gampang rusak Oke Kalian bagi 24 jam Itu jatohnya sekitar 2000 sekian hari Dimana kalo 2000 sekian hari itu kita bagi 365 Wan Kurang lebih di 5,5 tahun 5,5 tahun 5,5 tahun Dihidupin tuh hidup terus Iya Dan Itu secara ini Wan Kita hidupin anggapannya 24 jam non-stop Iya itu 24 per 7 hour Eh 7 day ya 7 day Itu Itu Ya 5,5 tahun Wan 5,5 tahun Dimana kalo kita pake lampu aja Itungannya tuh cuma malam doang paling Iya sih Dan malam pun kayaknya kita jarang pake juga Gitu Jadi bisa dibilang sih kalo kita udah pasang tuh Gak perlu ganti lagi ya Benar Karena tuh udah 5,5 tahun lebih Yoi Mampu-mampu itu Dan Worth it gitu Dengan harga sekitar 3-4 jutaan Lampu yang paling kecilnya Lu bisa pake 5,5 tahun Non-stop 25 jam Dimana gak mungkin lah Wan Gak mungkin Kita pake Itu gak mungkin kan Pastinya Dia bakal bisa lebih awet Wan Di atas itu lah Kalo kita hitung secara lifetime Secara Ya data gitu Wan Nah gimana kalo biar gak Gampang rusak tuh gimana Kalo biar gak rusak Cara ngerawatnya gimana Yang pasti Ya sebuah komponen Pasti ada yang namanya umur juga Selain dari dia punya Komponen dalam Tapi komponen luar harus dijaga juga Wan Contoh Kayak kabel-kabel dia nih Wan Walaupun kabelnya ini udah terlihat Rapi banget Udah dibungkus sedemikian rupa Tapi yang namanya Kena sinar UV Kena rendam air Lumpur Air asin Mungkin kita pas lagi main Di deket-deket laut kan Kita gak tau Airnya udah tercemar sama Air garam Pasti kan dia punya komponen tuh Kegesek-gesek sama air Laut yang asin gitu Yang tajem gitu Wan Dan soket-soketnya itu Pernah diperhatiin Terus kalo cari maintenancenya gimana Misalkan lampunya rusak Atau lampunya gak ini Ya pertama di cek Pasti soketnya duluan Soketnya masih berfungsi Dengan baik apa enggak Terus yang kedua kabelnya Nah misalkan kabelnya kayak gini Jarang banget ada orang ganti kabel Dari lampu tambahan kayak gini Wan Gak pernah malah Wan Semua umur gue di Jeep ini Gak pernah gue liat ada orang ganti ini Tapi kalo soket Ya pernah Gitu Jadi Cara perawatannya Abis pake off-road Abis main dari mana-mana tuh kotor Langsung dicuci Jangan dibiarin itu lumpur Ketimbun lama-lama Di lampu kalian Karena Namanya Partikel-partikel kan Tanah Kayak gitu Air Pasti dia akan nyelip ke selah-selah Wan Walaupun Kalo secara logika Air tuh bakalan Nguap Jadi uap Pada saat kena sinan matahari Betul Sementara kalo Ya lumpur dia akan ngering kan Wan Dan akan Kena kikis juga Setelah kita cucuk mobil Ya pasti Cuman kan ada partikel kecil Yang dimana itu bisa masuk ke komponen Dan bikin itu rusak Ya cara gampangnya Sama lah Kayak ngerawat mobil juga Kita harus rajin-rajin cuci Rajin-rajin bersihin Oke Gitu Sama lah Ini ratanya cukup mudah juga ya Gak mesti yang gimana-gimana gitu Gak mesti apa Cek ke bengkel gitu Gak usah ya Gak usah Pertanyaan ke enam nih Ukuran lampu itu ada berapa aja Ukuran lampu-lampu tambahan Oke Itu dua Oke Jadi untuk lampu tambahan Paling gampang kita lihat dari Bentuk juga sih Wan Selain sama ukuran ya Contoh yang Ini ada bentuk segitiga Ini Casey Flex Era Itu kurang lebih ya Jadi tiga koma insan gitu Wan Jadi tiga ins Terus ada lampu kotak Ini empat ins Banyak nih Wan Lampu kotak kita Wan Ini ada D-series Dari Rigid Terus kalau di bagian belakang Ini ada Squadron Sport Itu mulai dari Oh sorry Dari baja desain Ada Squadron Sport Ada yang SAE juga Ada yang Squadron Pro juga Oke Jadi dia lampunya kotak Dan ada Casey juga nih Kotak Ini Flex Era Tipenya yang 4 Gitu Dan mulai ke arah lampu yang bulat Ada lampu Casey juga nih Ini Apollo 6 Ini halogen masih dia Terus ada juga ini Casey Slimlight 6 Ini udah LED Oke Dan kita mulai Kalau tadi kan segitiga Kotak Bulat X nya Ini ada yang model Seperti ini Wan Ini bilangnya apa nih Segi berapa nih Wan Persegi Enggak ya Segi enggak juga Tapi atasnya Bulat enggak Tapi kayak segi gitu Ini ada Baha desain Itu mulai dari LP4 LP6 Dan juga ada terakhir LP9 Itu 469 itu apa aja tuh Nah LP469 ini Apa aja tuh 469 itu Kurang lebih sih Itu dimensinya Gitu Ya walaupun 4 Dia dimensinya Tulisannya tuh 5 inch Ini 6 Dia 7 inch Dan 9 juga sama Dia sekitar 10an gitu Dan ini LP9 Sama LP6 Wan Dia tuh ada yang namanya High Beam Low Beam Dan ada Backlight Keren banget kan Kalau P4 Dia cuma ada Backlight aja Sama High Beamnya Dia enggak ada Low Beam Karena dia nih Lihat lampunya tuh 6 di sini tuh Dan 3 di bagian sini Jadi kalau Low Dia pakai yang ini Kalau High dia ntar Nyala semua Backlight juga Ntar ini ada Backlight Samping-samping Sampai tulisan BD-nya Dia bakalan keluar Sama nih Kayak lampu nih Kayak si Flex R4 juga Dia ada Backlight juga Kalau yang lampu kayak gini Itu enggak ada Yang ini lah Nyalanya kuning nih Kuning gitu Iya Apolo 6 kuning Kalau yang ini putih Dan ada body design Yang kalau pakai lensa ember Dia bakalan warna ember Oh bisa ganti-ganti Betul Nanti kalau lampu tambahan Yang kecil-kecil lah Wannya Gitu Ini kalau case ini Dia ada penutupnya ya Ada Nah untuk case sendiri Emang beberapa Barang yang kita masukin tuh Kayak Flex R3 Flex R4 Itu dia ada covernya Case ini juga nih Slim Light 6 juga ada cover Apollo juga ada cover Cuman covernya Nggak Bukan yang solid Tapi dia yang jaring-jaring Jadi ciri khasnya ya Bener Lusannya kuning Hitam Oke Sama nih Kayak ini juga ya Bang Ya Untuk light bareng sendiri Itu lampu tambahannya Itu sama-sama Ada single row Ada double row Ada yang Bilangnya Link cable Link cable Jadi walaupun Kelihatan bentuknya nih Wan Ini kayak body Design squadron sport Tapi tipe gede Oke Itu bilang gitu Link cable Dia ada 8 lampu Yang terkonekan Dan kalau kalian Sebenarnya Sahabat peonir ya Mau di custom Itu juga bisa loh Misalkan kalian beli yang 8 Tapi pengen dikecilin nih Wan Jadi pake 6 aja Buat di jimmy gue Gitu Itu juga bisa Tinggal beli kabelnya aja Karena ini semua bisa Dibongkar Sistem baut semua Itu gue udah cek di website-nya Wan Pasti bisa Wan Pasti bisa Apalagi nih koleksi Koleksi light Nah ini ada Yang single row Yang bisa gue bilang Ini S8 Bahadisian itu Dia lumensnya aja Terang banget Wan 31.750 Kayak mobil hook Pake Ini lampunya ini Gitu Dan ini Double row Kayak gini Kayak sih Dia tuh Gue punya 27.000 lumens Terang Wan Ini ada lagi Yang kombinasi Hybrid gitu Wan Putih Dan ember Di bagian samping Ini ada Bahadisian On X6 Plus Dia tuh punya Lumens Kurang lebih ya 39.430 Dan Dia yang paling gede Daripada Semua lampu Yang disini Lumens Ini matahari minder sih Gue liat ini Dan Ini terakhirnya Ada lampu Kayak sih juga Ini Salah satu Favorit Mobil Jeep Gladiator Modifikasi Lightbar 50 Ini tuh Pakenya Yang ini Ini Kalau di Keplek Lampu Favorit Terkenal Wan Iya sih Tampilannya sih Oke Punya tampilannya Dia ya Ini Pro Gravity 6 Dan Dia punya Cover Tutup Itu Sebenernya Banyak Wan Di Tinggal Tinggal Bisa Inden Kalau itu Wan Bisa Bisa Custom Tulisan Sendiri Enggak Bisa Oke Ini Pertanyaannya Cukup Bagus Kita lanjut Ke Pertanyaan Nomor 7 Lampu Ini Selain Di Mobil Jeep Bisa Dipasang Di Tempat Lain Di Motor Atau Mobil Jenis Lain Nah Itu Itu Jawabannya Bisa Bisa Karena Sifat Lampu Ini Universal Edisional Jadi Sebelum Kita Bahas Ke Motor Motor Si Bisa Ada Juga Mobil 4x4 Yang Lain Gitu Kan Itu Bisa Atau Model ATV Itu Bisa Motor Cross Itu Juga Bisa Dan Yang Menjadi Favorit Adalah Kita Pasang Bahan Desain Itu Di Harley Davidson Wow Keren Wan Apalagi Ini Tipet Paling Cakep Paling Banyak Dicara Orang Juga Itu Road Glide Itu Bisa Pake LPN 6 Kiri Kanan Wan Jadi Dua Dan Mereka Kebanyakan Kombinasi Sahabat Pioner Jadi Yang Satu Warna Clear Yang Satu Warnanya Amber Ya Even Pernah Juga Tinggal Ganti Lensa Doang Mau Putih Kuning Kuning Tapi Mereka Bikin Ada Saklar Sendiri Dan Dudukan Sendiri Itu Ya Kiri Kanan Karena Satupun Itu Terang Banget Gimana Dua Mereka Nyalain Terang Dan Gak Cuman Buat Road Blade Aja Sahabat Pioner Tapi Buat Motor Yang Lain Bisa Juga Harley Ada Sportster Terus Ada Turing Juga Dan Itu Kan Satu Lampu Mereka Biasanya Pake LP 9 Dia Lebih Gede Dimensi Lumens Dan Secara Tampilan Pastinya Ngubah Motor Harley Ini Menjadi Lebih Muscle Muscle Motor Keren Tampilannya Anti Mainstream Pasti Gak Kayak Udah Udah Keren Pertanyaan 8 Ada Rekomendasi Gak Dari Pioneer Jeep Kalau Misalnya Mobil Jeep Itu Mau Dipake Buat Off Road Atau Untuk Harian Aja Nih Itu Oke Nah Kalau Buat Harian Aku Aku Rasa Kalian Pake Lampu Tambahan Yang Fit Di Pilar A Itu Udah Cukup Oke Itu Ya Jadi Kalau Kalian Pengen Lebih Lagi Mau Pakai 50 Inch Gak Masalah Tapi Ini Soal Apa Ya Matching Gak Matching Dan Pasti Soal Kebutuhan Dan Worth it Gak Sih Atau Kalau Lu Punya Duit Lebih Ya Gak Masalah Sih Mau Pasang Dimana Aja Gitu Tapi Secara Fungsional Untuk Kebutuhan Daily Cukup Di Lampu Pilar A A Aja Pilihannya Apa Aja Mas Alpin Nih Banyak Ada Tiga Yang Depan Ini Terus Ada Lampu Tadi Tadi Kita Sebutin Kan Pokoknya Ada Rigid Ada Bahad Design Ada Casi Juga Ada JWS Speaker Juga Kalian Tinggal Tambahin Aja Lampu Di Pilar Itu Cukup Banget Buat Harian Aja Dan Kalau Emang Pengen Off Route Pastinya Biasanya Panitia Punya Ketan Khusus Tuan Apalagi Off Route Yang Udah Terorganisir Banget Tuan Di Event Harus Ada Lampu Light Bar Lampu Pilar Biasanya Mereka Udah Punya Lista Minimal Berapa Belakang Harus Pake Lampu Apa Mereka Biasanya Udah Ada Dan Kalau Untuk Off Route Ringan Barang Temen Itu Boleh Ditambah Yang Namanya Light Bar Karena Kita Nggak Tau Kan Namanya Kita Niat Niat Pengen One Day Trip Off Ternyata Sampai Sampai Malem Nandalin Cuman Headlamp Doang Itu Sih Nggak Bisa Nggak Ketolong Sambat Pionier Lampu Headlamp Mobil Jeep Yang Bawaan Masih Kurang Terang Dan Perlu Kalian Ganti Atau Kalian Adicional Tambah Lampu Lightbar Sekalian Lah Itu Kalau Misalkan Mau Beli Yang Versi Budget Punya Tuh Ya Bisa Pake Rigid Radiance Bisa Pake Lampu Casey Yang C-series Gini 50 Inch Itu Harganya Masih Red Di Bawah 20 Jutaan Kalau Kalian Mau Over Lagi Pengen Punya Lampu Yang Worth Dan Nggak Bakal Beli 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 Lagi Sampai Besok Karena Udah Cukup Sampai Mobil Jeep Kedepan Gitu Itu Bisa Pake Baha Design Bisa Pake Casey Juga Ini Ada Baja Yang Excelling Cable Casey Juga Pro Gravity On X6 Baha Design S8 Ini Udah Terang Banget Kalau Ditanya Nek Wann Lampu Off Road Ini Itu Udah High End Punya Wann Jadi Lampu Casey Lampu Baha Design Khususus Yang Tipe Ini Baha Design Excelling Cable Terus Kalau Casey Pro Gravity 6 Ya Itu Udah High End Sebuah Lampu Mobil Jeep Udah Mentok Udah Mentok Wann Coba Ada Lagi Yang Lampu Yang Gini Wann Gak Ada Si Secara Lumens Secara Tampilan Secara Fungsi Dan Pastinya Secara Worth it Gak Worth it Itu Worth it Banget Wann Buat Dibeli Dan Buat Dipake Maksudah Mobil Udah Mahal Masa Kalo Lampunya Biasa Aja Gitu Bener Sayang Gitu Sayang Misalnya Mobil udah 2, M Sekian Lampu Ya Worth it Lo beli Harga 50 juta Ke bawah Buat Sebuah Mobil 2, M Itu Oke Banget Sih Apalagi Selain Nambah Fungsi Pasti Ya Dia Punya Gaya Lifestyle Tadi Gue Bilang Itu Udah Oke Punya Dan Ini High End Punya Oke Udah Abis nih Pertanyaan Ini Asik Nah Gitu Ya Sahabat Pioner Untuk Informasi Tentang Lampu Lampu Pilihan Lampu Yang Ada Di Pioner Jeep Bisa Upgrade Ke Mobil Jeep 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 Gladiator Oke Kalau Kamu Tertarik Nih Bisa Langsung Whatsapp Aja Ke Kita 0822 11 101 101 Atau Mau Lihat Dulu Nih Ada Apa Isi Lampu Lampunya Itu Bisa Cek Di Online Shop Kita Tokopedia Bukalapak Shopee Dan Juga Beli Beli Tinggal Cari Aja Tuh Pioner Jeep Muncul Official Store Dijamin Aman Aman Mas Nah Oke Itu Aja Jangan Lupa Kalau Kamu Suka Video Ini Kamu Share Video Ini Ket Teman Teman Kamu Jangan Lupa Like Comment Apa Lagi Yang Mau Kita Bahas Kedepannya Edisi Jeep Plug Kali Ini Atau Kedepannya Terus Jangan Lupa Juga Untuk Hidupin Lonceng Notifikasi Supaya Kalau Kita Posting Video Baru Kamu Langsung Kelihatan Di HP Masuk Notif Benar Dan Kalau Kalian Juga Pengen Dapet Video Sepanggal Sepanggal Gitu Kalau Ini Mungkin Kepanjangan Kalian Bisa Cek Juga Di Instagram Kita Di Peony Jeep Underscore Official Itu Update Setiap Harinya Kegiatan Kita Apa Aja Produk Baru Masuk Apa Aja Terus Barang Barang Yang Bisa Kalian Install Itu Bisa Dilihat Disitu Juga Selain Dari Etalase Yang Ada Di Marketplace Kita Nah Itu Peony Cukup Sekian Jeep Plug Edisi Kali Ini Untuk Edisi Pembahasan Lampu Lampu Aku Ihwan Pamit Dan Aku Alvin Thank you Goodbye And See you Soon